selamat menikmati Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Sabadakwa warga Aceh berbondong-bondong mendemonstrasi mengusir pengusir roh yang yang berada di wilayah Aceh, tepatnya di wilayah Sabang. Sabadakwa pengusir roh yang ini menimbulkan kontroversi ataupun polemik jika pada tahun 2015 pengusir roh yang ini mereka terdampar di laut di wilayah Aceh, namun kali ini tersiap kabar bahwa mereka memang sengaja didatangkan dari wilayah Bangulatis untuk datang ke wilayah Indonesia, tepatnya di Nangro Aceh Darussalam Sabadakwa dikutip dari CNA kabar menunjukkan bahwa mereka yang mendatangkan pengusir roh yang ke wilayah Aceh pun mereka mendapatkan bayaran sebesar 3,3 miliar dan itupun artinya mereka membayar sejumlah uang agar mereka bisa sampai di Indonesia Sabadakwa hal ini pun meluai kontroversi ini mengapa mereka harus lari ke Indonesia sedangkan takutnya suatu saat nanti terjadi polemik ataupun konflik antara warga Aceh dan juga warga pengusir roh yang yang setidaknya yang kita takutkan akan terjadi seperti negara Israel yang mengklaim wilayah Palestina Sabadakwa berikutnya adalah video ulasannya namun sebelum menjalankan untuk ulasan saya Sato Miko Bidang Bahadir berikutnya adalah selamat menikmati terseronokan dan menikmati kembali raja naronginya sesama-sama udah bentro selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 dan kami sudah berapa kali melakukan demo dan kalau tidak dipindah apakah akan terus kami dari hari pertama ada orang ditaruh sini dua demo janji Pak Warta Rabu mereka sudah dipindahkan kami pegang janji orang-orang Sampai Dawa Harian TV itulah warga diajak menolak keras mengusir yang berasal dari wilayah Bangladesh yang dahulunya memang wilayah Myanmar dan kemudian mereka diusirkan di seluruh wilayah di Bangladesh dan saat ini mereka pun bergondong-gondong menuju ke wilayah ke Indonesia dan ditakutkan oleh warga setempat jika suatu saat nanti mereka akan meminta haknya atau meminta satu wilayah di Nanggoro Ajaria Rusalam Sampai Dawa bagaimana komentar dan juga tanggapan anda semoga Allah memberikan jalan keluar bagi kita semua agar mereka kita pun mendapatkan yang terbaik yang mereka pun mendapatkan hal yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala selagi informasi hari ini semoga bermanfaat dan juga menawarkan kita tentang dunia dan kelasan Islam jangan lupa untuk like, share, 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 youtube dan kualian TV berkualian fikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati